Dilaporkan dua atlet pencaksilat dari Kabupaten Tergalek meraih prestasi di ajang nasional dan internasional. Adapun prestasi pertama diraih oleh Muhammad Ramadhani Wiarta, 17 tahun. Adapun warga Kelurahan Tamanan, Kejumatan atau Kabupaten Tergalek tersebut meraih medali emas dalam ASEAN Skulls Games pencaksilat competition schedule Vietnam tahun 2024. Terkait hal itu, informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh Rekan Wartawan Tribun Mataraman. Sofian Arief Chandra, silakan untuk laporan lengkapnya. Ya, terima kasih Rekan Akhila. Selamat siang Tribuners. Benar sekali, dua atlet pencaksilat dari Kabupaten Tergalek berhasil menorehkan prestasi di ajang nasional dan internasional. Prestasi pertama diraih oleh Muhammad Ramadhani Liarta, yang merupakan warga Kelurahan Tamanan, Kejumatan Tergalek, Kabupaten Tergalek. Ramadhan ini berhasil meraihkan mas dalam ASEAN School Games pencaksilat competition schedule yang disesanakan di Vietnam. Ramadhan ini bertanding di kelas B Putra dan berhasil mengalahkan Thailand di babak penyisihan, lalu berhasil mengalahkan Vietnam atau Tuhan Rumah di semisinal, dan yang terakhir mengalahkan Malaysia di final. Sedangkan prestasi kedua diraih oleh Salma Olyra dan Ratu Nasisa. Salma berhasil meraih kembali perunggu dalam tanding kelas satu remaja putri berguruan nasional antar BPLP atau BPLC, yaitu pusat pendidikan dan latihan olahraga pelajar daerah dan sekolah khusus olahraga atau SKO, tingkat nasional atau se-Indonesia. Kembalinya kedua putri terbaik Tenggala tersebut disambut oleh Kupati Tenggala Muhammad Nur Arifin di pendopo Manggala Praja Nugraha, didampingi oleh wasil baik Tenggala Muhammad Natanagara. Mas Ipin, Sapaan Agra Muhammad Nur Arifin menyerahkan uang pembinaan sebesar 10 juta rupiah kepada Ramadhani, sedangkan Salma mendapatkan uang pembinaan di 5 juta rupiah. Menurut Mas Ipin, prestasi ini bukan prestasi yang didapatkan sehari-dua hari. Dia ingat pada tahun 2016 lalu, Ramadhani sudah masuk kepentingan objah atau pembinaan olahraga pelajar daerah. Dan selama ini Ramadhani dikina dengan PG Tenggala, lalu melanjutkan sinjang sekolah menang atas di SMA Negeri Olahraga atau SMA Nor di Juala Jawa Timur. Dan dia yakin, Mas Ipin yakin, Ramadhani dilatih dengan baik di sana hingga masuk ke Latna dan wakili Indonesia di ajang. Menurut Mas Ipin, baik Ramadhani maupun Salma merupakan cerminan pendekar masa ini yang sesungguhnya, yaitu keberadaannya membawa kebahagiaan dan sukacita bagi orang-orang di sekitarnya. Jika pun mempamakan, Ramadhani dan Salma adalah pendekar di drama-drama action yang ketika ada orang jahat, pasti ada pendekar datang yang membela-nya. Sehingga siapapun yang ditolong akan menjadi bahagia, bukannya pendekar yang suka membuat rusuhan. Prestasi Ramadhani dan Salma ini diharapkan Mas Ipin bisa menjadi motivasi bagi anak-anak Tenggale dan pendekar lainnya agar bisa berprestasi dan membawa nama Harun Tenggale di ajang nasional maupun internasional. Setelah penyambutan di pendekar pemanggala Presiden Usgeraha, kedua pendekar tersebut diarak dengan mobil bak terbuka ke Pak Jepokan, persaudaraan sedia hati Tera Tenggale yang berada di kuluran selutan di Kabupaten Tenggale dan diikuti oleh lingkuan anggota PSJT Tenggale. Begitu rekan adil yang dilaporkan dari Kabupaten Tenggale kembali ke studio. Baik, terima kasih untuk informasi lengkapnya. Silakan bertugas kembali. Tribunur, wartawan kami telah menghimpun wawancara bersama Bupati Tenggale, yakni Muhammad Nur Arifin dan atlet pencapsilat Muhammad Ramadhani Wiarta, serta atlet pencapsilat Tenggale, Salma Aulia Zahratun Nafisa. Berikut untuk tayangan. Ya, ini kan prestasi yang diperoleh nggak sehari-dua hari. Saya tadi dengar dari ketua Ipsi, ternyata beliau waktu kita, tahun berapa Pak ya? 2016 itu sudah termasuk kontingen yang diberangkatkan Pobda di Jawa Timur. Bahkan beliau mengatakan, itu dulu anak yang waktu minta foto, waktu pangku saya masih waktu Bupati. Ternyata sudah gede segini, dan dipinanya, ya saya terima kasihlah dipinanya di Trenggale, terus SMA-nya di Semanor, artinya di sana juga dilatih oleh teman-teman di Sidoarjo, sama bawa ibu kumunya di sana, terus kemudian sampai besar. Ini selesai yang diperjalanan di Jawa Timur. Percasarannya pertama, main бокuda Jember. Tahun berapa itu? Tahun 2003, 2008, lalu Alhamdulillah 1.001 main di Bapak Nas, Bapak Nas, Kalvin. Pertama, main di Jurnas di Jurnas di Jurnas di Jurnas. Pertama, main di Jurnas di Jurnas di Jurnas di Jurnas di Jurnas di Jurnas.